Pemirsa, seorang oknum pegawai negeri sipil Kejaksaan Negeri Padang Sedempuan ditangkap aparat kepolisian lantaran terlibat peredaran narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 paket sabu dengan berat 3 gram. Tersangka AMH alias ADEN PNS Kejari Padang Sedempuan yang bertugas sebagai penjaga tahanan ini tak berkutik saat digelandang petugas ke Malpores Padang Sedempuan. Tersangka ditangkap saat transaksi narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Ganglancat, Kelurahan W1, Kecamatan Padang Sedempuan Utara. Petugas yang menerima informasi dari warga langsung terjun ke lokasi hingga akhirnya menangkap tersangka saat menunggu pembeli berikut 3 paket sabu di saku celananya. Serta barang bukti lainnya 1 unit handphone dan slip transaksi pembelian narkoba dibawa ke Malpores Padang Sedempuan, guna pemeriksaan lebih lanjut. Kepada petugas, ADEN mengaku narkotika tersebut merupakan miliknya yang hendak dipakai bersama temannya. Menurut Kepala Satwa Reserse Narkoba Polres Padang Sedempuan AKP Charles Johnson Panjaitan, tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang baru bebas setahun belakangan ini. Tersangka juga terlibat peredaran narkoba di kota Padang Sedempuan. Logis penangkapan terhadap pegawai kejaksaan, di mana kami mendapat informasi dari masyarakat. Bahwasannya di daerah Kampung Salak, di sebuah depan rumah warga, si tersangka bernama Aden Mertua, halis Aden, sedang nongkrong. Di situ kita lihat dia dan langsung kita lakukan penangkapan. Setelah kita geledah, ditemukan padanya sabu seberat 3 gram. Kita interogasi kepada tersangka, dia akan menunggu temannya. Yang mana sabu tersebut diperolehnya dari seorang, Oknum TNI. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 subsidiar 112, ayat 1 KUH pidana dengan ajaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Daripada Sinepuan Indra Mulia, Siagian, Ainews, melaporkan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami seorang ibu rumah tangga yang diseret suaminya dengan mobil di tebing tinggi kini dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Namun polisi belum menentukan pelaku atau suami korban sebagai tersangka. Kasus istri diseret suaminya dengan mobil saat tertangkap tangan dengan wanita lain, kini sudah ditangani pihak Satreskine Polres Tebing Tinggi. Kasatreskine Polres Tebing Tinggi AKP-TP Butar-Butar, kasus KDRT dilaporkan langsung oleh korban FR 33 tahun pada 5 September lalu. Dalam laporannya, korban mengaku diseret menggunakan mobil suaminya TA di Jalan Sudirman, Kota Tebing Tinggi. Polisi juga sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Jika memenuhi unsur pindahan pelaku akan dijadikan tersangka. Ya, laporan polisi yang kita terima tanggal 5 September 2018. Selanjutnya kita akan melakukan proses penyelidikan untuk membawa korban ke rumah sakit dan juga kita nantinya akan minta hasil bisum. Selanjutnya kita ambil keterangan saksi-saksi. Untuk terhadap tersangka nanti kita melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, baru kita naikkan status tersangka apabila mempunyai dua alat bukti berdasarkan 1842. Terus berarti saat ini pelaku belum diperiksa Pak ya? Belum, karena masih kita mencari alat bukti supaya memenuhi unsur pasal 1842. Kini korban masih berharap agar suaminya dapat dihukum seadil-adilnya atas perbuatannya. Jika terbukti bersalah suami korban terancam 15 tahun kurungan. Hingga saat ini korban FR masih melakukan pemeriksaan ke rumah sakit dan berobat jalan. Dari Kota Tempintinggi, Abdullah Seniha Sibuan, AI News, melaporkan. Dan pemirsa, berita tersebut menutup perjumpaan kita dalam program tangkis pagi ini. Ingat tayangan kriminal bukan untuk dicontoh tetapi membuat kita agar lebih waspada. Jaga keluarga Anda dan jauhi narkoba. Atas nama kerabat redaksi yang bertugas, saya Ainul Syadin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!